Untuk masa kampanye hanya tinggal beberapa hari lagi Pada masa kampanye ini untuk iklan media baik cetak maupun elektronik ada yang difasilitasi pihaknya Begitu juga dengan alat peragak kampanye atau APK Ketua KPU Sintang Hazizah mengatakan Pada tanggal 1 Desember 2020 nanti akan dilaksanakan debat publik paslon pilkada Sintang Yang akan disiarkan secara langsung melalui salah satu stasiun televisi swasta yang ada di kalbar Dan tempat debatnya berada di gedung Pancasila Sintang Hazizah mengatakan Untuk debat publik kami mohon maaf kepada masyarakat terutama Dan kepada pihak yang terkait tidak bisa menghadiri secara langsung Artinya mengumpulkan secara banyak masa Yang boleh hadir pada debat publik tersebut yakni paslon Tim kampanye 4 orang Anggota KPU Bawaslu 2 orang Tim teknisi KPU Dan kru televisi Hazizah juga menambahkan Bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan Pada live streaming melalui media sosial KPU Seperti Youtube, Instagram, dan Facebook Jadi masyarakat hanya boleh menyaksikan langsung lewat media saja Hazizah juga meminta kepada pihak keamanan untuk membantu Dan bisa mengamankan Jangan sampai ada rombongan yang menghantar paslon ke tempat debat Kemudian Tim kampanye 4 orang Tim kampanye 5 orang Tim kampanye 5 orang Tim kampanye 5 orang Kemudian Biasanya ada rombongan yang kemampufan Dan bawah itu hanya beri 1,200 Terima kasih. Terima kasih.